Bakso WH ini berbagai macam rasa teman-teman, ya ada rasa bakso daging ya, bakso lava, ada bakso higa juga teman-teman ya, yang terbaru bakso higa, ini ibu ini jualan sayur mantan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman ke semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kaseo Lukman. Kali ini saya berada di daerah tarik teman-teman ya, tepatnya di jalan tarik ya, nah disini teman-teman kalau sore hari itu ya, di jalan tarik itu sangat ramai sekali teman-teman, banyak kuliner-kuliner ya, disini sepanjang jalan ini kuliner-kuliner teman-teman. Nah apalagi ini adalah momen bulan puasa teman-teman ya, nah karena bulan Ramadan ini banyak jualan penjual-penjual datakan ya teman-teman ya, penjual-penjual kuliner ya, untuk menu, menyiapkan menu berbuka puasa teman-teman, menu cak jil ya. Oke teman-teman saya akan menyusuri jalan ini ya, akan saya review ya, ada kuliner jualan apa saja ya, pedang-pedang jualan apa saja yang ada di jalan tarik ini teman-teman ya. Nah sambil saya ngabukurit ya, menu buatan maghrib, akan saya review kan teman-teman ya, di jalan raya, jalan tarik ini ada jualan kuliner apa saja. Oke teman-teman saya ingatkan kembali ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke langsung saja simak videonya teman-teman lanjut, gak ngawo. Nah ini saya berada di warung bakso ya, dan mie ayam WH teman-teman yang berada di tarik ya. Nah ini juga ada cabangnya di daerah kerian teman-teman. Nah ini bakso WH ini berbagai macam rasa teman-teman ya, ada rasa bakso daging ya, bakso lava, ada bakso higa juga teman-teman ya, yang terbaru bakso higa. Nah ini juga ada pedagang dadakan teman-teman ya, untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Nah ini ya ada, ini apa tuh? Oh ini sayur ya, jadi ini masakan matang ya, untuk persiapan buka puasa ya. Nah ini adalah ya, ibu ini jualan sayur matang teman-teman ya, makan ikan matang ya. Barangkali yang tidak sempat untuk masak sendiri ya, bisa beli kuliner di sini ya, makanan yang siap saji teman-teman ya, siap makan. Nah ini, seperti ini teman-teman ya, menu berbuka kuliner ya, ini ada potohan, ada juga brengkesan. Nah ini banyak sekali teman-teman ya, inilah yang berada di jalan tarik teman-teman. Nah ini juga ada terang bulan teman-teman ya, ada say story juga, seperti inilah ya. Ada banyak menu kuliner teman-teman ya, di daerah tarik ini teman-teman, di jalan tarik ya. Nah itu juga ada bobalova. Nah itu juga ada kupang teman-teman ya. Nah, oke saya akan menyukuri dalam tarik teman-teman ya. Nah seperti inilah ya, sore hari ya, ditarik ya. Banyak sekali yang jualan menu-menu kuliner, makanan-makanan kuliner. Nah ini ada warung, baso, oh bukan nang, bebek goreng ya. Nah ini ada sukel keju juga teman-teman ya. Nah ini jualan sukel keju ya. Nah itu juga asam bapaknya ya, jualan baju. Juga ada ya, bimsung teman-teman ya. Nah ini, ini juga asam makanan-makanan ringan. Nah ini ada juga ngecis itu kan, nyoklat ya. Seperti inilah ya, suasananya ya. Di jalan tarik seperti ini teman-teman. Nah ini ada juga tepoji. Nah ini ada ibunya ya, jualan tepoji. Nah depan itu ya. Ada hisana ya, disuka Indonesia. Nah itu ya, ayam hisana. Nah beginilah teman-teman. Suasana aslinya ya, kalau ditarik itu ya, rami sekali ya Pak Raffi ini adalah momen di bulan puasa teman-teman ya. Banyak orang-orang yang pergi, keluar ya, untuk memenuhi kebutuhan takjil ya, untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa. Nah ini re, onok sukarang kalir ya. Nah ini ada otom nih. Edan, lute edan, es edan. Nah ini ya. Nah ini ada jualan tepo, teman-teman ya. Nah ini juga ada penjual gorengan ya. Nah ini ada putu wijaya, cabang Mojokerto. Nah itu tadi yang berada di utaranya perempatan tarik teman-teman. Nah kita akan menuju ke yang sebelah selat baratnya perempatan tarik teman-teman ya. Nah ini di sebelah baratnya perempatan tarik, juga banyak kuliner-kuliner ya. Nah ini sebelah baratnya perempatan tarik, ini ada sambal hijau teman-teman ya, ayam goreng Jakarta ya. Sebiar, rica-rica, metok dan sebagainya ya. Nah ini adalah Indomaret teman-teman ya. Nah itu Indomaret tarik ya, sebelah baratnya perempatan tarik. Nah ini ada juga menu makanan, roti bakar teman-teman ya. Nah ini juga ada roti bakar. Nah ini ada juga menu kuliner apa ini ya? Bubur. Nah bubur ya teman-teman ya. Nah ini ada bubur ya, depannya Indomaret teman-teman. Nah ini juga ada sate hayam. Nah ini ya banyak sekali ya di daerah tarik ya. Memang menu kuliner apalagi di sore hari. Dan ini kebetulan adalah bulan Ramadan teman-teman. Jadi banyak sekali ya kuliner. Nah sekarang saya menuju ke selatannya perempatan tarik teman-teman. Nah di sini ada bubur kacang ujo ya. Nah ini sambil menunggu buka puasa teman-teman ya, menunggu adan maghrib ya. Saya revieukan kuliner yang berada di tarik teman-teman ya. Nah ini meren sepur ya ya, saat marinir meren sepur nanti ada buliner lagi ya. Sebelah selatannya perempatan tarik ya. Ini dimulai dari warung Maktoya ya, warung Sati Guli Maktoya. Nah ini masjid tarik teman-teman. Nah itu masjid tarik ya. Nah itu juga ada jualan simpol. Sambil menunggu adan maghrib teman-teman ya, ngabuburit ya. Nah ini saya revieukan ya, yang sebelah selatannya perempatan tarik teman-teman ya. Nah ini ya, ada tahu walik teman-teman. Nah ini ada bulu kuliner tahu walik. Nah jadi apa saja ada teman-teman ya, ditarik ini ya. Kuliner-kuliner tradisional juga ada. Nah ini, bubur kacang ujo ya. Nah ini ada bubur kacang ujo lagi. Nah ini makanan tradisional teman-teman, kulup ya sama cendil. Nah ini banyak yang jualan ya, kulup sama cendil. Nah ini juga ada roti goreng, capwe. Nah ini kesenangan anak-anak saya ini. Nah ini juga ada sate ayam teman-teman, sate ayam Madura ya. Nah ini dari ujung sana, masih banyak lagi teman-teman kuliner-kuliner ya. Tapi saya mulai capek ini saat jalan ya. Nah itu juga ya. Ada. Nah itu ada juga otak-otak ikan tengiri. Nah ini banyak sekali ya. Ini ada opo-opoikir ya, jajanan-jajanan ya. Pentol-pentol ya, dan sebagainya ya. Nah ini ada mozarella. Nah ini ada lokus. Tahupo lotot. Nah seperti ini teman-teman ya. Berbagai macam. Nah ini ada excellent. Nah midshack. Inilah teman-teman ya, suasana asli. Kuliner yang berada ditarik teman-teman ya. Nah ini adalah momen kuasa ya. Momen bulan Ramadhan. Jadi tabar rame teman-teman ya. Kulinernya. Teman-teman, demikianlah video kali ini ya. Review wisata kuliner ya. Yang berada di jalan tarik teman-teman ya. Sore hari ya. Nah ini kebetulan di bulan Ramadhan teman-teman. Bulan kuasa ya. Jadi sangat rame sekali teman-teman ya. Oh iya teman-teman, saya ingatkan kembali ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, demikianlah video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.